Dikenal sebagai negara seribu bencana, bahkan sejak 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 negara paling rawan bencana di dunia. Hari kedua rangkaian HUD ke-14 Partai Gerindra, DPD Partai Gerindra Sumber menggelar Festival Daih dan Daiyah Milenial Tingkat Sumatera Barat yang digelar di halaman kantor DPD Gerindra Sumber. Peserta diikuti 15 finalis hasil seleksi dari divisi-divisi Gerindra di seluruh Sumatera Barat. Kegiatan keagamaan menjadi prioritas utama dalam HUD Gerindra kali ini, sebagai bukti Gerindra peduli dalam kegiatan islami. Hal ini sesuai pesan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar kader Gerindra memahami kehendak rakyat, mengingat masyarakat Sumatera Barat mayoritas peregama Islam. Pada ideya, lomba yang bernuansa religi, yang pertama, ini terdasarkan situasi pandemi yang sudah 2 tahun, 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, tidak saja kegiatan agama, kita lain juga tidak. Ya tentu kegiatan agama menjadi prioritas kita pertama, 2 tahun kita sudah tidak bisa melaksanakan, apakah lomba Tafis, lomba Tafis, lomba Tafis, yang semua kegiatan lainnya tidak tidak bisa kita melaksanakan. Ya tentu ya pandemi sudah di penghujung ya, dikatakan berakhir-belum berakhir, sudah di penghujung. Ya maka kita coba menjadi inisiator dalam kegiatan yang renceng dari Pasai Gerindra. Yang kedua pertimbangannya, ya, sesuai arahan kita. Kejayaan yang telah dibangun oleh manusia, di desa dan di kota. Girindra sudah dipercayakan di Sumatera Barat sebagai partai pemenang. Ini 15-15 kota pimpinan Girindra. Sebelumnya DPD Partai Girindra Sumbar menggelar lomba tafiz Quran yang diikuti 15 peserta utusan masing-masing di PCD Sumatera Barat. Syawaludin, Padang TV.